Halo Sobat Home Credit Kali ini kita bahas tentang Bagaimana jika Nomor handphone yang aktif Atau nomor handphone yang terdaftar di pusat Home credit saat pengajuan pertama Sudah hilang, sudah tidak aktif Atau sudah tidak digunakan lagi Barangkali ada teman-teman yang mau ganti ya Ganti nomor handphone Tapi rumit Disini kita akan bahas tuntas Bagaimana caranya untuk ganti nomor Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja So, Bapak Ibu Harus download dulu aplikasi My Home Credit Setelah download Bapak Ibu harus daftar nomor handphone terbaru Kan nomor handphone yang lama sudah hilang Nomor handphone yang lama sudah hilang Sudah tidak aktif Ataupun sudah tidak digunakan lagi Sementara untuk login aplikasi My Home Credit itu kan Membutuhkan kode OTP 6 digit dari SMS masuk Dari Home Credit ya Jadi, karena sudah tidak aktif Gimana kita mau mengambil kode OTPnya kan Makanya kita harus daftar ulang menggunakan nomor handphone terbaru Bapak Ibu Nah, sekarang download aplikasi My Home Credit Lalu klik daftar Nah, disini Bapak Ibu Buat PIN sendiri ya Buat PIN sesuai dengan yang Bapak Ibu Gampang ingat Ingat Daftar Harus menggunakan tanggal lahir Bapak Ibu Yang sesuai dengan di KTP Dan nomor handphone terbaru ini Pastikan tidak akan ganti lagi ya Maksudnya, jangan nomor asal-asalan Nomor yang betul-betul dipakai ya Dipakai lama Nah Jika pendaptaran sudah berhasil Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Nah Bapak Ibu Harus cek limit Untuk mengganti nomor handphone Biar cepat selesai Cepat kelar 5 menit aja Bapak Ibu harus cek limit aja Cek limit Jadi cek limit ini Ibaratnya kita mengirimkan data Secara cepat ke pusat Ya, kalau kita dapat limit Alangkah baiknya Digunakan Tapi jika tidak digunakan juga Tidak masalah Misalnya Bapak Ibu Sudah dapat limit 5 juta Atau 20 juta Nah Limit Bapak itu Boleh silakan langsung Diajukan Atau mau Kredit handphone Kredit Lemari Nah Jadi Kalau misalnya Bapak Ibu belum berminat Untuk mengajukan barang Tidak apa-apa juga Tidak digunakan Nah Limitnya nanti akan hilang sendiri Sesuai dengan Expired yang sudah diberikan Dari pusat Oke Sekarang kita coba Untuk cek limit Pertama Untuk cek limit ini Bapak Ibu harus Klik link Yang ada di deskripsi Nah link ini Bapak gunakan Untuk mengecek limit Di aplikasi My Home Credit Pertama kan tadi Sudah terdaftar Di aplikasi Sekarang Tinggal Bapak Pergi ke deskripsi Kita ini Klik Nanti akan diarahkan Langsung Untuk cek limit Di aplikasi Dia akan membawa Bapak Ke aplikasi Langsung Setelah itu Klik cek limit kan Nah Bapak Ibu akan Diarakan untuk Mengisi data Seperti Foto KTP Foto SIM Atau BPJS Atau NPWP STNK Kartu keluarga Bebas ya Nah setelah itu Setelah muncul Pengisian alamat Pengisian Gaji ya Perbulan Gaji pokok bulanan Nah setelah itu Bapak kirim datanya Maka Akan Muncul Akun lama Bapak Di nomor ini Jadi Akunnya itu Akan muncul Di Aplikasi ini Tunggu Sekitar 1 menit Setelah kirim data Bapak Ibu Cek inbox Jika limit sudah masuk Atau Klik profilnya Di profil nanti Jika muncul Nama Sesuai dengan Nama Bapak Di KTP Nah email Sesuai dengan email Yang Bapak masukkan Artinya Akun Bapak sudah kembali Tapi ke nomor Yang terbaru Bapak bisa Klik Kontrak Atau Riwayat Kontrak Untuk mengetahui Bahwasannya Riwayat Bapak itu Udah berapa kali Lunas Bagi yang udah Pernah lunas ya Nah disitu Bapak cek Riwayat-riwayat Bapak Bisa Ketahuan Udah berapa kali Pengajuan Udah berapa kali Lunas Atau Barangkali Bapak ibu Ada yang Mau melihat Kontrak Melihat Nomor kontrak Untuk Pembayaran Klik aja Di beranda Langsung muncul Itu Kontrak Bapak Yang sedang Aktif Jadi Bapak Tinggal Klik aja Beranda Maka disitu Akan muncul Nomor kontrak Bapak Yang akan Mau dibayarkan Ke Channel Pembayaran Jadi Yang biasanya Kita makan Waktu Untuk Ganti Nomor Handphone Ke pusat Nah Sekarang Saya kasih Alternatif Lain Untuk Cepatnya Gimana Cara Cepat Untuk Mengirimkan Data Bapak Bapak Ibu Untuk Penggantian Nomor Handphone Nah Ini adalah Salah satu Cara Paling Cepat Hanya 5 Menit Aja Nah Lain hal Dengan Yang kemarin Yang biasanya Saya kasih Caranya Itu Dengan Secara Kirim Email Ke pusat Barangkali Ada Beberapa Teman Yang Kurang Merasa Ringan Ada Yang terlalu Lama Dibalas Dari Email Nah Itu Memang Prosedur Kerja Dari Kita Jadi Alangkah Baiknya Bapak Ibu Sabar Kalau Butuh Cepat Sekali Ataupun Buru-buru Sekali Untuk Pembayaran Misalnya Mau Bayar Udah Jatuh Tempo Tapi Nomor Kontrak Lupa Sementara Nomor Handphone Mau Login Aplikasi Udah Gak Aktif Lagi Udah Ganti Nomor Jadi Cara Ini Adalah Cara Paling Cepat Agar Bapak Ibu Mengetahui Nomor Kontrak Yang Ada Di Aplikasi Bapak Ibu Jadi Cara Tercepat Itu Yaitu Dengan Klik Cek Limit Berarti Bapak Ibu Harus Cek Limit Untuk Mengetahui Atau Mengembalikan Akun Bapak Ibu Yang Lama Nah Untuk Ganti Nomor Ini Salah Satu Cara Paling Cepat Jadi Bapak Ibu Tinggal Klik Aja Link Yang Ada Di Deskripsi Maka Bapak Ibu Akan Diarahkan Untuk Cek Limit Akan Dibawakan Ke Aplikasi Untuk Mengisi Data Untuk Cek Limit Oke Bapak Ibu Sekian Video Kita Kali Ini Jika Bapak Ibu Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Langsung Klik Link Di Deskripsi Nah Di Deskripsi Kita Ada Tampilkan Link Link Itu Untuk Instagram Kita Maka Bapak Ibu Tinggal Klik Aja Link Itu Bapak Bisa DM Kita Melalui Instagram Untuk Bertanya Seputar Home Credit Atau Jika Bapak Ibu Masih Ada Kebingungan Bapak Bisa Cek Whatsapp Kita Di Instagram Langsung Aja Ke WA Boleh Atau Langsung Ditelepon Bisa Nah Sekian Video Kita Kala Ini Jangan Lupa Support Terus Agar Kita Makin Semangat Untuk Memberikan Informasi Informasi Penting Seputar Pertanyaan Pertanyaan Yang Bapak Ibu Bingungkan Oke Terima Kasih Bapak